Pemirsa pemerintah kota mendatangi korban kebakaran di Kelurahan Eka Jaya sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar serta memberikan bantuan tanggap darurat. Dalam kesempatan tersebut, wawakum Maulana mengimbau kepada masyarakat kota Jambi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Senin 13 Februari 2023 pagi, mengunjungi korban kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Februari 2023 di RT 33 Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Kedatangan wawakum Maulana untuk menjenguk kondisi korban sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar dan memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembako dan uang tunai. Dalam kesempatan ini, wawakum Maulana juga berterima kasih kepada masyarakat dan petugas damkar kota Jambi yang sudah tanggap membantu dalam musibah kebakaran tersebut. Maulana berharap kepada seluruh masyarakat kota Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat karena frekuensi titik kebakaran masih sering terjadi. Hal ini agar masyarakat dapat melakukan cek berkala untuk sistem kelistrikan di rumah. Hadir persilaturahmi kepada salah satu warga kami yang mendapatkan musibah kebakaran kemarin yaitu Bapak Nirwan Astur serta keluarganya yang terima musibah kebakaran kemarin dan kita lihat di belakang ini adalah rumah yang habis otaknya terbakar. Saya mengatakan terima kasih dan rasa parla kepada petugas kami yang respetai misalnya dibawa ke 10 menit karena disini ada pos Kalnera yang relatif jaraknya dikat dan posnya meminasi atas komando dan dikatas daftar dan proses misalnya tidak merupakan ke sekolah-sekolah mereka. Kami hadir untuk memberikan berkuat tanggung dan luat diserahkan langsung dengan pelaburkan dan angkat tim untuk menilai berkuat di sesuai demikasifikasi perusahaan. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan